Dengarkan ucapan saya Saya harap Jangan mengganggu lagi warga yang ada disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Berjumpa lagi dengan saya Om Janim di Cireleman Laslos Kali ini saya akan melakukan penelusuran Di sebuah Perkebunan Perkebunan Bambu Yang orang katanya disini Ada sosok Tinggi besar Lebudu Dan orang katanya Bukunya itu sangat panjang-panjang Sekali Dan dia suka makan Istriahnya Hewan-hewan disini Dari ayam Kambing Saya ingin melakukan penelusuran Disini Untuk membuktikan Apa itu mitos Apa bukan Ini saya penasaran Jadi warga sini Beda resah ya Om ya Beda resah warga sini Karena Sering kehilangan Kehilangan Ternak Seperti kambing Tapi Salah satu warga Sempat melihat Ya Om ya Bawa dibawa oleh makhluk Ya sempat Melihat Dibawa oleh Sosok makhluk hitam Katanya yang besar Jadi Beresah Jadi resah Dan kebetulan Saya lewat Sini kemarin Jadi Ada yang minta bantuan Dan saya langsung Datang Ke TKP ini Ingin membuktikan Coba Mas Yafi Kita mulai penelusurannya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Tidak terjadi apa-apa Mas Yafi Memang seram Tempatnya Mas Yafi Ini banyak pohon Bambu Disini Pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Lagi Ini mulai ada yang Interaksi Mas Yafi Ini atas Pohon bambu Ini Awannya juga Sangat kuat sekali Disini Saya merasakan Disini banyak sekali Sosok Mas Yafi Yang bisa Ada sosok Anak kecil juga Disini Ada sosok Nenek-nenek Juga Astaga Berubah Sosok Nenek Disini Itu Dia Makin Baju Hitam Tapi Rambutnya Putih Mas Yafi Sudah Bungkuk Sekali Yaitu Seperti Kayak Jalan Lama Paling Mungkin Bismillahirrahmanirrahim Hadir 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 Pada kemana Misafin Kok belum ada yang muncul Apa saya Kurang keras Manggilnya Astagfirullahaladzim Biar aja Mas Yafi Biar keluar sekalian Mas Yafi Saya pertama datang Kesini Tadi Mas Yafi Saya udah melihat Sosok Perempuan Di sebelah sana Mas Yafi Saya melihat Sosok perempuan Dia Nol Terus Saya kejar Tapi Terbang Cepat banget Menghilang Tidak Saya Ini Saya Tidak Ketukat Mengejarnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Terima kasih Selamat Mas Yafi Ini Interaksi dari makhluk Itu Mas Yafi Saya melihat Di sini ada Sosok Mas Yafi Di sebelah sana Mas Yafi Coba Terlihat di kamera Atau tidak Mas Yafi Yang depan itu Om Iya Memang ada Penghuni Ada penghuni Di sini Intinya Antara Dua pohon Ini Mas Yafi Di sini Kerajaannya Ini pintu Kerbangnya Dia Di dalam sana Itu Saya belum melihat Di kamera Mas Yafi Coba saya Ini Ini Saya Panggil Sosok Apa Yang ada Di sana Bismillahirrahmanirrahim Hadir Adir Turun kemu Jangan di atas Turun Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mandit perempuan Ini cantik Mas Yafi Cuma Sebelah mukanya Ini Seperti terbakar Sebelahnya lagi Masih utuh Mukanya terbakar Meribat Meribat Dan matanya juga Seperti mau keluar Sebelah Mas Yafi Assalamualaikum 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 Assalamualaikaya Kamu mengerti Sosok yang ada Di sini Coba bilang Sosok apa Sosok apa Banyak Terima kasih Di sini Banyak Banyak Sosok Mas Yafi teman dia tidak mau menyebutkan karena dia ketakutan mas Fifi sosok ini takut karena sama sosok yang penguasa disini mungkin yang suka makan hewan ternak itu mas Fifi yaudah kamu kembali ke alammu ke asalmu dan ingat jangan suka mengganggu manusia saya akan bantu kamu dan sekadaran kamu juga jangan disini pindah Allah 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 sudah saya pindahkan saya akan memisah kita dengar suara 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 saya kita ada suara yang pohon bergemuruh hadir 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 kenapa mas Fifi masih ada mas Fifi yang lain katanya di sebelah sana mas Fifi sebelah sana ini sudah malam sekali saya agak sudah agak mulai ngantuk ini apa mungkin perabawan dari sosok mahluk mahluk-mahluk yang disini bisa inginnya itu matanya itu inginnya terpejam terus sangat berat sekali rasanya seperti kena sirup efek efek oleh mahluk yang ada disini om iya efek mahluk yang ada disini sebab kalau saya tidur mereka masuk dalam mimpi dalam mimpi saya iya biasanya begitu jadi kalau saya sudah tidur mereka masuk dalam mimpi saya susah sekali saya untuk bangun sangat susah sekali dan itu juga sangat terbahaya bisa energi saya terkuras karena mungkin disana saya bisa bertarung mungkin bisa ada yang kalau yang baik mungkin ada yang ngajak seperti jalan-jalan kemana-kemana gitu dan akhirnya kalau saya bangun ini sudah sangat lemah sekali energi sudah terkuras bismillahirrahmanirrahim hadir hadir tunjukkan wujud kalian hadir menurut jalan-jalan insyaallah satu diisi itu bisa muncul mas Eri dari saya belum tahu ini dia bersembunyi di sebelah mana saya merasakan sini sudah sangat dekat mas Eri ini aulanya sosok yang kita cari saya merasakan aurinya ada di sini mas Eri hadir hadir tunjukkan wujudu hadir saya berapa ada di sebelah sana mas Eri coba kita naik mas Eri kalau yang teruk urinya naik lagi ke atas mas Eri mas Eri mas Eri mas Eri mas Eri oh stop bro mas Eri mas Eri mas Eri pemisah menas sos ada sosok di sini oh stop bro lihat mukanya mas Eri tangannya mukanya mukanya hancur mas Eri tangannya juga kukunya sangat panjang panjang sekali jadi mas Eri terakhir dia suka memakan hewan ternak warga assalamualaikum 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 dan cuma menggeram kamu kamu yang suka mengganggu di sini besar sekali mas Eri jadi sosok ini dia itu suka mencuri kenak warga dan dimakannya karena dia itu makanannya katanya tapi yang dimakan itu bukan dagingnya mas Eri tapi jeruannya seperti ati jantung dan khusus yang dia makan oke sekarang sudah berapa banyak hewan yang kamu curi tenak katanya sudah banyak sekali mas Eri pemirsa sosok ini bisa semalam itu bisa makan 3-2 ekor itu cuma jeruannya doang dan seperti dagingnya dibayarin aja begitu saja mas Eri jadi gak diambil cuma diambil jeruannya doang jadi sangat berbahaya sekali ini tidak ada kompromi lagi dengan makhluk ini dan katanya makhluk ini bukan bukan cuma dia doang katanya yang ada disini mas Eri banyak sekali banyak lagi yang lain mungkin seperti teman-teman dia oke dengarkan ucapan saya saya harap jangan mengganggu lagi warga yang ada disini dan juga jangan mengganggu mungkin yang lewat disini karena kamu akan berharapan dengan saya kamu paham mas Eri ini harus saya netarisi langsung mas Eri karena saya terbahaya sekali dia sudah mulai tidak terima ini bismillah bantu doa mas Eri Allah Allah tidak terima 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 kekuatan sangat luar biasa Masyari jadi sosok ini luar biasa kuat makanya dia ditakutin sama sosok perempuan yang ada di sana seperempuan yang disini tidak mau menyebutkan ada sosok hitam disini karena takut karena kalau istilahnya terdengar ada yang menyebutkan sosok ini akan dia datangin Alhamdulillah sekarang sudah saya netarisir jadi sudah aman di sini tidak mungkin tidak ada lagi yang akan mencuri ternak warga di sini kita jalan lagi yang seri kemana kita ini sebenarnya disini sangat banyak lagi sosok pemirsa saya juga melihat sosok nenek itu yang tadi saya bilang dari disana tadi tapi tidak mau di-explore dia tidak mau masuk kamera dia cuman duduk-duduk sebelah sana coba ngawasin cuma ngawasin doang mungkin malah dia senang Mas Epi makhluk ini saya hilangkan yang ada di sini ini ikut senang Mas Epi karena sosok yang disini sangat jahil sekali bisa mengganggu makhluk-makhluk lain yang ada di sini yang lain itu dia mengucapkan terima kasih intinya saya telah menghilangkan sosok yang hitam besar tadi jadi mereka sudah apa namanya itu sudah bergembira di sini mereka bersorak-sorak malah telinga saya sampai mendenging tadi Alhamdulillah Mas Epi ini mungkin luka lama saya dulu terini lagi Oke semuanya mungkin karena semuanya sudah sangat malam sekali saya mohon pamit jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya Om Janin dan kamera Mas Epi mohon pamit Jangan lupa like subscribe channel merasos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saban malam Jumat ahli kubur balik nengumah kanggon jaluk dungo wacan Kur'an najan sakalimah lamun orang dikirimi banjur balik merabas milik balining kuburan mangku tangan tetangisan soli wa salim da iman ala madha soli wa salim da iman ala madha wal alihi wal ashab bi ilman qad wada wal alihi wal ashab bi ilman qad wada Kebacu temenan ger Anak turunku Opo ora wirang Podo mangan tinggalanku Lamun aku biso Balik ning alam dunyo Bakal tak ring kesik Dunyoku sing esi ono